Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fatih Lembaga penelitian independen asal Washington Amerika Serikat Pew Research Center Merilis penelitian yang memprediksi populasi umat beragama pada masa depan Dalam penelitian yang dirilis tahun 2015 tersebut Umat Islam atau Muslim merupakan umat dengan jumlah pertumbuhan terbesar saat ini Sebagaimana dirilis media Inggris Metro Penelitian ini menyebut Pemeluk agama Islam bakal menyamai jumlah penduduk agama Kristen di seluruh dunia Pada tahun 2070 Yakni sama-sama sebesar 32% Dalam perhitungan yang sama Penelitian ini menyebut pada tahun 2100 Lebih dari setengah penduduk dunia menganut agama Islam Artinya pada tahun tersebut Islam akan jadi agama dengan jumlah umat terbanyak Pertambahan umat Muslim baru di dunia Diperkirakan bertambah dua kali lipat lebih banyak Dari pertambahan jumlah penduduk Atau diestimasikan punya angka pertumbuhan 35% pada tahun ke depan Pew Research Center menyebut Agama dengan banyak penganut di negara-negara berkembang Dimana angka kelahiran tinggi dan kematian rendah Akan lebih cepat bertambah umatnya Pertumbuhan terbesar dari agama Islam dan Kristen misalnya Diperkirakan ada di kawasan Sub-Sahara Afrika Selatan Gunung Sahara Pada tahun 2050 Diperkirakan populasi umat Kristen di negara-negara besar Eropa Seperti Inggris, Perancis, maupun Belanda Akan kurang dari 50% Yang mengejutkan jumlah orang ateis tak beragama di dunia Justru diyakini akan semakin berkurang pada 4 dekade ke depan Yakni sebesar 13% dari yang awalnya 16% Tak kalah mengejutkan Pew Research Center meyakini pada tahun 2050 India akan menjadi negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia Mengalahkan Indonesia Studi lembaga ini menyatakan Hampir 46 juta muslim berada di benua Amerika Di Amerika Serikat Agama Islam dipeluk oleh sekitar 2,5 juta orang Sementara itu di Kanada Jumlah pemeluk Islam dipergerakan 700 ribu orang Tak jauh berbeda dengan Argentina Umat beragama di negara Tenggo itu Diprediksi mencapai 800 ribu orang Sekaligus menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Amerika Selatan Yang menarik perkembangan Islam dinilai pesat justru setelah terjadinya tragedi serangan World Trade Center di New York 11 September 2001 Adanya reaksi menentang muslim di sejumlah negara barat disebut-sebut justru membuat banyak orang penasaran dengan Islam Koran Metro yang terbit di London akhir pekan ini merilis penelitian itu menyebut Pemeluk agama Islam bakal menyamai jumlah pemeluk agama Kristen di seluruh dunia pada tahun 2070 Yakni sama-sama sebesar 32% Dengan perhitungan yang sama Penelitian ini menyebut pada tahun 2100 Lebih dari setengah atau 50% penduduk dunia menganut agama Islam Artinya pada tahun tersebut Islam akan jadi agama dengan jumlah umat terbanyak Secara umum pertumbuhan jumlah penduduk muslim di dunia pada tahun 2030 Akan meningkat sebanyak 35% dari jumlah penduduk muslim di tahun 2010 Wilayah Timur Tengah dan Afrika mengalami peningkatan jumlah penduduk muslim paling signifikan Dikuti oleh negara-negara kawasan Amerika Latin Ola-Ola Bisoa Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton